Siapa di sini yang mau usaha tanpa modal bisa jualan produk dan bisa untung sampai sejuta, dua juta, tiga juta, dan seterusnya? Oke teman-teman, balik lagi di Maksimal Lending. Di video kali ini, gue akan coba bahas lagi rekomendasi paket usaha yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa untung nih di Sopi. Jadi nggak cuma kita belanja aja, tapi kita bisa jual produk yang ada di Sopi dan kita bisa untung. Dan ini cara yang akan aku rekomendasikan ini adalah cara gimana caranya teman-teman nggak punya modal 0 rupiah, 0%, tapi teman-teman bisa ambil produk yang ada di Sopi, lalu teman-teman jual tentunya dengan harga yang lebih tinggi ke pelanggan teman-teman. Siapa yang bisa menjalankan usaha ini? Usaha ini bisa dijalankan oleh berumah tangga, mahasiswa, atau kalau teman-teman yang memang sudah punya toko offline. Bisa teman-teman lakukan untuk menambah-nambah koleksi atau jualan teman-teman. Nah, cara yang teman-teman perlu lakukan, yang pertama memilih paket usaha. Nah, di video kali ini, aku akan rekomendasikan salah satu paket usaha, yaitu paket usaha tas. Nah, ini tas-tas ini, ini foto produknya, harganya di sini Rp500.000 di Sopi, itu kita dapat 16 pieces tas. Dibagi 16, itu rata-rata ya Rp31.000 harga per pieces tas ini. Nah, jadi di sini kita modal satu tas itu Rp31.000 sekian ya. Nah, sekarang tinggal kita mau ambil untung berapa. Nah, sebelum kita bahas untung, kita bahas dulu nih, gimana cara pesannya. Cara pesannya adalah biar kita nggak pakai modal. Tentunya teman-teman sudah mengaktifkan di sini fitur atau menu Sopi Payletter-nya. Nah, jadi ketika menu Sopi Payletter teman-teman aktif, itu artinya teman-teman bisa memanfaatkan Sopi Payletter ini sebagai modal. Jadi teman-teman tidak perlu membayar langsung ya produknya. Silahkan teman-teman CO produknya, yang harga Rp500.000 ini, teman-teman trik CO. Kemudian teman-teman atur pembayarannya ke Sopi Payletter. Kalau teman-teman yang sudah lama menggunakan akun Sopi, tentunya limit Sopi Payletter teman-teman itu akan banyak sekali. Kalau teman-teman baru menggunakan Sopi Payletter, itu biasanya limitnya Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000.000. Tergantung trust Sopi ini kepada akun teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan CO, tentunya di sini teman-teman akan memilih berapa lama durasi pembayaran yang akan teman-teman selesaikan. Di sini teman-teman pilih saja durasi pembayaran yang kira-kira teman-teman sanggup setornya setiap bulan berapa. Misalkan durasi 12 bulan atau 1 tahun, teman-teman bisa lihat di sini berapa teman-teman bisa setor. Misalkan Rp50.000.000 atau sekian, tergantung dari pilihan yang ada di menu Sopi Payletter ini. Nah, setelah teman-teman melakukan CO, kemudian teman-teman di sini kalau barangnya sudah nyampe, sudah kita terima barangnya. Lalu kita tentukan berapa harga jual yang kita mau jual per satu pisis dari tas ini. Misalkan di sini harganya tadi modalnya kan Rp31.000.000. Misalkan di sini teman-teman mau memperoleh keuntungan Rp1.000.000.000, tinggal teman-teman tambahkan saja Rp1.000.000.000. Modal awalnya misalkan Rp500.000.000 tambah Rp1.000.000.000, di situ jadinya Rp1.500.000.000. Nah Rp1.500.000.000 ini teman-teman bagi saja menjadi Rp16.000.000. Di situ kurang lebih, di sini ya kurang lebih harga per pisisnya teman-teman harus menjual dengan harga Rp93.000.000. Atau kalau teman-teman tidak mau mengambil untung yang banyak, untungnya cukup sedikit saja atau 100% saja. Teman-teman mau mengambil untung misalkan Rp500.000.000 saja. Tinggal teman-teman tambahkan saja yang modalnya tadi ngambil di shop itu Rp500.000.000 tambah Rp500.000.000. Jadinya di situ kan Rp1.000.000.000. Tinggal teman-teman hitung, kalkulasikan Rp1.000.000.000 tambah Rp1.000.000.000 dibagi Rp16.000.000.000. Itu kurang lebih Rp62.000.000.000.000. Teman-teman bisa menjual tas ini seharga Rp62.000.000.000-an. Kalau teman-teman berhasil menjual dalam waktu 1 bulan, katakanlah ada 16 tas ini teman-teman berhasil jual dalam waktu 1 bulan, teman-teman sudah bisa untung Rp500.000.000.000. Atau teman-teman kalau menjualnya dengan harga Rp93.000.000.000, teman-teman bisa untung dalam 1 bulan itu Rp1.000.000.000.000. Nah kalau semakin berkembang teman-teman mendapatkan customer yang banyak, itu teman-teman bisa dapat keuntungan lebih dari itu. Misalkan teman-teman membeli itu belinya 2, ya 2 di Shopee, 2 paket usaha gitu, pakai Shopee Payletter. Tinggal teman-teman kalkulasikan aja berapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan kalau semuanya berhasil terjual. Kalau tadi teman-teman misalkan 16 ya, tambah 16, 2 paket usaha, itu bisa dapat untung Rp500.000.000.000.000.000.000.000. Kalau 2 paket usaha bisa dapat untung, kalau berhasil terjual 2 paket usaha itu bisa dapat untung 1 juta sampai 2 juta nah begitu ya teman-teman semoga ini bisa dapat teman-teman pahami bagaimana caranya tadi udah aku jelasin kemudian untuk media promosinya teman-teman bisa jual secara offline atau teman-teman bisa juga jual secara online kalau teman-teman mau jual secara offline teman-teman bisa manfaatkan moment misalkan bazar kemudian di car free day nah itu teman-teman pintar-pintarnya saja mengolah bagaimana barang itu biar bisa menarik misalkan teman-teman taruh banner gitu ya harga asli atau diskon harga normal misalkan 100 ribu diskon 50% jadinya 50 ribu itu pun masih bisa untung ya nah begitu ya teman-teman informasinya semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen mencoba paket usaha seperti ini dimodali dari Sopi dan tentunya teman-teman bisa untung nah kalau nanti teman-teman bisa untung dalam waktu satu bulan ya tinggal teman-teman setor aja sejumlah modal yang tadi teman-teman dikasih minjam dari Sopi Payletter itu oh iya untuk Sopi Payletternya itu kan ada lebihnya gitu lah nanti teman-teman tinggal setor juga dengan lebihnya oke itu aja informasinya semoga informasi ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati